Nah, sementara itu menurut saya ribuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dengan kondisi masih baru ditemukan di Lapak Rongsokan, Desa Narimbang, Mulia, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten. KIP itu diduga tidak didistribusikan dan dijual ke pengepul barang bekas. Tasetreskrim Polres Lebak mengatakan ribuan KIP itu masih terbungkus rapih dalam sejumlah kardus dan karung. Polisi akan menindaklanjuti penemuan ribuan KIP ini di Lapak Rongsokan. Ada tiga kardus berisi KIP dan sejumlah MAP yang diamankan untuk proses penyelidikan. Ditemukan Kartu Indonesia Pintar yang tidak dibagikan.